Pasangan selebritas Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menjalani sidang tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menjalani sidang tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Desember 2021. Dalam sidang tuntutan tersebut, JPU menuntut Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, serta supir mereka berinisial ZN dengan hukuman rehabilitasi 12 bulan. Terpenuhi. Berdasarkan urayan di atas semua unsur dan dawaan, semua nilai diatur dan diaturkan pidana dalam pasal Arabis 27 ayat 1, huruf A undang-undang Adi nomor 35 tahun, huruf 9 dan kamar 23, juri ke pasal 55 ayat 1 ke 1, bahwa kena telah terpenuhi. Sehingga para kerajaan telah berhubungi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak urana sebebana yang kami dakwakan. Berdasarkan waktah-waktah di persendangan, waktah kami selalu dosa perhubungan umum berpendapat bahwa tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melalui pun dari terdakwa karena adanya alasan pengenalan maupun alasan pembahan. Sehingga sudah sepantas dalam para kedakwa memperkenalkan kehadapan kehadapan pembuatan yang dilakukannya tersebut. Sebelum kami sampai kepada tutupan pidana atas diri para kedakwa, berkenan-kenan kami menggunakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan mengajukan tutupan pidana yaitu Hal-hal yang memberatkan, pembuatan para kedakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pembuatan kedakwa dua dan kedakwa tiga yang merupakan publik figur tidak memberikan contoh yang baik menghasilkan masyarakat. Hal-hal yang beringatkan, para kedakwa mengaku serta menghasilkan perbuatannya. Berdasarkan, sudah dimaksud, kami penutup umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersahkutan. Menurut, supaya menurut hakim pengadilan negeri dan kota pusat yang memperhatikan dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan kedawa satu, Zerfi Fanto, kedawa dua, Ramani Nadiah Arbiasah Bakri, terawa tiga, Anirah Arbiasah Bakri, terbukti secara sah dan oleh kintang bersalah melakukan tindak pidana, turut serta sebagai kenyalah punamir ketiga golongan satu bagi diri sendiri. Sebagai mana diaktif dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A, undang-undang RG nomor 35 tahun 29 tentang waktu 3, yurutu pasal 55 ayat 1 ke 1 kahwa pidana, sebegimana kami dakwakan. Dua, menempatkan kedawa satu, Zerfi Fanto, kedawa dua, Ramadhan Nadiah Arbiasah Bakri, kedawa tiga, Anirah Arbiasah Bakri, pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cinggur dan Ketimur, untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara rawat kinar masing-masing selama 12. Tiga, menyatakan benar-benar bukti, lupa satu unit handphone dari iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor singkat 08-1199, dengan nomor email 303-074-11 sekian-sekian, satu unit handphone dari iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor singkat 08-1199, sekian-sekian, dirampas untuk negara. Satu buah pesakit berindusikan narkotika nilisabu dengan antara meter 0,553 gram. Satu buah berat, narkotika nilisabu, dirampas untuk dimusnahkan. Empat, mengumpangi para kerajaan untuk membayar biayaan perkara masing-masing sebesar 5.000 rupiah. Mimpianlah, sungguh, bukan ini kami bakat uang dan diserahkan dengan sidang pada hari ini, kami selamat menikmati pada sejama 2021, produk-produk yang kita lakukan. Maksudnya, Miliat.